Assalamualaikum rekan-rekan internet kali ini saya mengajak kembali ke salah satu tempat suci di Iran inilah tempatnya jadi di sebuah desa namanya Susa di Iran ada sebuah kuburan kuno yang 500 tahun sebelum masa ini kita di kota Sus masih 100 kilo dari awas dan saya diajak ke tempat bersejarah katanya Nabi Daniel kami datang malam hari sudah gelap di sebuah desa namanya Susa inilah desanya di sebelah sini ada sungai sungai Susa juga namanya dan masyarakat di sini percaya tidak boleh mengambilkan dalam beberapa ratus meter dari keburan ini inilah kompleknya sangat indah seperti biasa ada atap dari kaca yang kristal atau perak saya tidak tahu tapi seperti ini nah Nabi Daniel ini nabinya Bani Israel di Quran tidak disebut tapi dari Ustadz disini saya dapat salam dapat betunjuk bahwa nama Nabi Daniel juga disebut dalam hadis Rasulullah jadi kita tetap menghormati dan teman saya ini orang Syiah juga mengatakan meskipun non muslim kita menghormati semua Nabi Nabi itu jumlahnya sangat banyak tapi Rasul hanya 25 yang ada di Quran nah Nabi Daniel hidup 600 tahun sebelum Masai ketika Irak diperintah oleh Nebuchadnezzar dan Raja Darius Nabi Daniel menjadi penasihat ketua Raja ini namun karena dia tidak mau menyembah Raja akibat fitnah dan sebagainya dia dijebloskan ke penjara yang dipenuhi dengan singa inilah tempatnya kompleknya gampang masuk sini karena tidak begitu ketat kamera boleh masuk bebas meskipun ada tanda dilarang untuk membutuh atau membedukkan nah ini ketika Nabi Daniel menjadi penasihat Raja Nebuchadnezzar hingga Raja Darius gambar-gambar singa di Indonesia ini adalah ketika dimasukkan penjara dengan penuh singa singa itu tidak memakannya ini desanya desa kecil saja nah banyak kabar beredar ada empat tempat kuburan Nabi Daniel salah satunya di Babylon Kirkuk Musdaya semua di Irak dan kemudian Susa di tempat ini dan Madamir juga di Iran dan Samarkand di Uzbekistan tapi yang paling banyak dipercaya adalah yang di Susa ini di Iran saya kira demikian dan saya seperti biasa sangat senang mendapatkan kesempatan mengunjungi tempat-tempat yang religius dan bersacara terima kasih sampai jumpa di vlog tentang Iran berikutnya sebentar tanah kita terpisah-pisah mau ke awas awas banyak sekali membantu sejarah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati